Pemirsa Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas, Kalimantan Selatan mendukung penuh tindakan aparat kepolisian yang berhasil membongkar penimbunan solar subsidi. Ketua Hiswana Migas Kalsel Haji Saibani didampingi sekretarisnya Haji Irvani dan anggota pengurus lainnya mengungkapkan sangat mengapresiasi dan mendukung penuh hasil kerja aparat kepolisian. Ini terkait temuan kepolisian yang membongkar penimbunan solar subsidi di 5 SPBU beberapa waktu lalu. Namun dalam hal ini pihak Hiswana Migas melihat permasalahan yang terjadi bukan pada SPBU-nya melainkan pelangsir yang memodif tangki mobilnya untuk membeli solar subsidi di salah satu SPBU. Hasil pembelian itu dikumpulkan dan dijual kembali. Menurutnya tindak pidana ini timbul bukan karena SPBU-nya. Pihaknya menegaskan SPBU merupakan tempat pelayanan umum bagi masyarakat yang ingin membeli BBM, baik BBM subsidi maupun non-subsidi. Sementara terkait dugaan keterlibatan oknum SPBU, pihaknya menyilahkan aparat kepolisian untuk memproses secara hukum. Namun dalam hal ini pihaknya meminta agar SPBU maupun SPBE jangan disegel. Sebab itu merupakan area publik untuk melayani masyarakat. Ini kan kalau kita sikapi dan kita cermati berita ini bahwa tindakan polisi itu memang mengamankan mobil-mobil modifikasi yang beli BBM di satu SPBU, terus dikumpul mau dijual kembali. Nah ini memang tindak pidana ini timbul bukan karena SPBU-nya. SPBU ini kan tempat nih. SPBU adalah pelayanan umum dan terbuka, pelayanan publik, itu melayani siapa saja yang memang masyarakat yang memerlukan BBM. Jadi sikap kami sebenarnya tidak SPBU-nya. Jadi ada pihak pembeli, terus dia menyalahgunakan apa namanya barang yang dibeli, timbulah tindak pidana. Kami menyikapnya tindak pidana terjadi karena memang pelangsir yang melakukan tindak pidana itu. Jadi bukan SPBU. Pelangsir memang. Pelangsir. Nah ada pun tadi ya yang diduga, diduga ada keterlibatan operator. Kami dari Suwana menyikap silahkan. Silahkan itu diproses secara hukum. Nah tapi kami mohon minta juga karena SPBU dan SPBI katakanlah itu adalah area publik untuk melayani masyarakat, itu hendaknya jangan dilakukan apa namanya tindak pidana, apa penyegelan. Apabila sepanjang nanti penyelidikan ya, dari polisi itu belum menemukan bukti-bukti, hanya katanya-katanya karena melalui pembeli SPBU, mohon untuk didalami dilakukan penyelidikan untuk menemukan bukti. Apakah itu inisiatif dari operator atau kalau inisiatif dari manajemen, pemiliknya, onernya, otomatis jelasin yang bertanggung jawab punya izin mungkin disegel. Tapi kalau mungkin tidak mendapatkan bukti itu ya, kita sedang melayani sesuai dengan SOP, ya masa-masa harus disegel. Kan kita sebagai pelayan publik, ya. Hanya kesalahan satu orang membeli mungkin ciri gen dijual di luar terus disegel. Nah ini kami mohon mungkin sejauh mana keterlibatan, apa sangat signifikan atau ya kurang signifikan. Itu silahkan, ini memang polisi. Kita tetap mendukung polisi. Kedepan pihaknya berharap agar apabila ada kendaraan yang telah dimodip tangkinya, agar segera ditindak sebelum masuk area SPBU. Karena SPBU tidak memiliki kemampuan untuk memilah-milah pembeli. Saprian Ahmad Ihsan, Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.